AC Bimbong Klub membuka latihan reguler. Mari bergabung dan berlatih bersama. Berlatih teknik, taktik, fisik, maupun mental tentang tenis meja. Dapatkan pelatihan terbaik. Langsung hubungi kontak person dan WA yang sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aji Bimbong. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Bagi yang sudah subscribe, like, terima kasih. Bagi yang belum subscribe. Oke, kali ini channel Aji Bimbong akan berbagi bagaimana cara menerima servis servis bolanya belok ke arah kanan, tapi cenderung backspin. Bisa dikata servis refresh pendulum, pendulum bolanya belok ke arah kanan, tapi set spin di bagian bawahnya. Bolanya mengadung putaran backspin. Nah, servis ini yang pertama kali saya akan bahas cara menerima dengan gerakan chop depan pendek, ya. Bisa saja push. Nah, arahnya ke backhand lawan. teknik push atau chop, ya. Gini. Ya, arahnya ke backhand lawan dan ke forehand lawan. Yang pertama, posisi kaki, ya. Posisi kaki. Jadi posisi siap. Langkahkan kaki kanan, ya. Mendekat. Mendekat putaran bola. Ya, putaran bola ke arah kanan. Kita harus mendekati badannya dengan kaki melangkah. Terus kemudian, julurkan tangan, ya, lengan. Boleh lurus seperti ini, ya. Lurus untuk menggapai. Ya, tergantung bola jauh pendeknya. Ya, terus kemudian dalam melakukan chop atau push ini. Nah, jika teman-teman tidak ingin langsung diserang oleh lawan, ya. Cukup kita melakukan, nah, cukup kita hanya melakukan sentuhan. Sentuhannya ini tidak terlalu kencang juga. Hanya disentuh dikit doang. Ya, terus yang pasti gripnya. Gripnya di sini lebih membuka, ya. Lebih membuka. Nah, ini sudah dekat. Ya, jadi seperti ini. Nah. Oke. Terus dalam melakukan sentuhan ini, gerakannya bukan ke depan gini, ya. Tapi ke bawah, sentuhan ke bawah. Nah, seperti sentuhan mengerim. Seperti sentuhan mengerim. bahkan kalau teman-teman bisa melakukan jemputan bola, misalnya bola datang, langsung cek. Bola datang, naik. Datang, kemudian naik, cek. Ini langsung bisa disentuh. Bolanya akan tipis, ya. Tipis dan tidak keluar dari meja. Istilahnya hanya bisa mantul sekali, dua kali di dalam meja. Bukan mantul sekali, langsung keluar, langsung bisa diserang lawan. Saya ulangi, dari siap. Langkahkan kai kanan, judurkan lengan. Kemudian bed, gripnya jangan lupa. Kemudian lakukan sentuhan, sentuhannya ini ke bawah, bukan ke depan urus. Nah, ini bednya, bednya nggak harus tidur seperti ini. Tergantung pada poteran lawan, ya. Boleh agak miring dikit, sentuh. Sentuh ke depan, ya. Sentuh ke depan, sentuh ke samping. Nah, untuk biar supaya terarah ke arah kiri, maka dari segi pegangan bed juga agak sedikit menghadap ke backhand. Ya, karena di sana ada efek belokan ke arah kanan. Ya, bolanya biar ke arah backhand. Nah, kalau teman-teman biar bolanya kembali ke sisi kanan, ya. Nah, ini tinggal diarahkan dikit, agak di yang tadi nyawalnya gini, ya. Sekarang enggak di gini yang dikit, ya. Tapi ditekan ke bawah. Nah, bolanya akan ke arah kanan dan pendek. Oke, ingat. Tergantung tekanan dalam mengembalikan. Oke, proses ini membutuhkan satu, teman-teman membutuhkan sering latihan, kemudian kematangan dalam melakukan sentuhan bola. Ya, yang ketiga adalah membutuhkan pemahaman apakah itu service benar-benar isi, isi set spin, ya. Enggak ke bawah. Ya, atau yang murni set spin, kalau kita cop malah bolanya naik. Nah, itu perlu teman-teman menguasai pemahaman itu. Ya, di video ini spesial untuk yang bolanya set spin, tapi agak back spin. Boleh diulang-ulang bagaimana cara menerima service yang beloknya ke arah kanan. Di video tersebut sudah ada gerakan slow motion dari berbagai sudut. Teman-teman bisa mempraktekan mengulangi dari posisi kaki, ya. Terus kemudian lengan, kemudian sini dalam grip, ya. Terus sentuhannya. Kemudian sudut bednya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Pastikan teman-teman menyimak video ini dari awal sampai akhir, ya. Supaya jelas, ya, tidak terskip sama sekali. Terus kemudian bisa dilihat dari posisi kaki, ya. Posisi kaki, kemudian yang perlu dilihat juga dari posisi lengan, ya, lengan. Kemudian posisi, ini, pergelangan tangan dan grip, ya, grip. Nah, di grip, kemudian buka tutupnya bed. Nah, itu yang akan mempengaruhi faktor masuknya penerimaan bed. Kemudian kualitas mengembalikan bola. Bolanya itu melambung tinggi, atau bolanya bisa datar, atau bolanya bisa meluncur, ya. Nah, itu yang mempengaruhi itu. Pastikan latihan ini dilakukan berulang kali, ya, tidak instan. Jadi, teman-teman harus selalu mencoba. Jika perlu, ada pelatih atau teman yang sudah bisa untuk memberikan saran pengawasan akan lebih mudah dalam menguasai teknik-teknik trimasef ini. Oke, dari channel Aji Pimpong, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Terima kasih yang sudah meng-subscribe. Jangan lupa untuk share dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tenis meja.